Intro Operasi Ketupat digelar serentak jajaran kepolisian di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Sidrap puluhan personil dilibatkan selain itu polresidrap melalui satuan lalu lintas juga mendirikan posko di simulatitik untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi para pemudik Operasi Ketupat digelar serentak di seluruh Indonesia dan dimulai tanggal 7 hingga 24 Juni 2018 selama 2018 Di Kabupaten Sidrap, Polresidrap menerjunkan petugas gabungan dengan jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 88 petugas 88 petugas tersebut meliputi petugas Polri 32 orang TNI 12 orang, Satpol PP 12 orang, Dishub 12 orang, Tenaga Kesehatan 12 orang, Senkom 4 orang, dan Damkar 4 orang Para petugas tersebut disebar di 4 titik posko pelayanan lebaran tahun 2018 yakni posian lawawoi, lancirang, pospam ganggawa, dan pospam bambu runcing Di posko tersebut juga disediakan layanan medis Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan Petugas juga memeriksa kesehatan para sopir Dan para sopir tersebut juga diperiksa tes urinnya Kasat Lantas Polresidrap AKP Abdul Asis mengatakan Operasi ketupat ini digelar untuk memberi rasa aman bagi masyarakat yang mudik maupun saat balik Selain itu juga untuk memantau atau mengatur kelanjaran arus lalu lintas dan juga untuk menekan kecelakaan lalu lintas Tak hanya itu, operasi ketupat juga dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pada saat mudik maupun balik lebaran guna merayakan Idul Fitri 1439 Hijriya dengan aman, nyaman, dan tertib Baik, terima kasih perlu kami informasikan Saya selaku Kasat Lantas Polresidrap AKP Abdul Asis Dijim menginformasikan bahwa kegiatan saat ini yang sedang kita laksanakan yaitu operasi ketupat Di mana operasi tersebut mulai tanggal 7 Juni sampai dengan 24 Juni tahun 2014 Berarti hari ini mulai Kemudian jumlah personil yang kita libatkan Polrinya ada 32, kemudian TNI 12, Satpol BP 12, Disup 12, Kesehatan 12 orang Kemudian Senkom 4 orang, kemudian dari Damkar 4 orang Jumlah keseluruhan 88 orang Kemudian jumlah pos yang ada di wilayah kita ada 4 titik Di antaranya ada 2 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan Kemudian perlu saya sampaikan saat ini kita sedang kerjasama dengan Bines Kesehatan Untuk mengetes atau cek urin Beberapa sopir yang sedang melintas Baik itu antara kabupaten maupun antara provinsi Dan Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 10 orang kita tes urinnya Belum ada yang positif Semua masih bagus Apa sembuhannya ini? Himbawan saya, saya minta Semakin ke depan Kendaraan pasti semakin ramai Ya semakin ramai Saya minta semua pengendara lebih hati-hati Semua titik-titik rawan Ya kita sudah pasangi Himbawan, kemudian sepanduk, rawan kecelakaan Kemudian ada 4 titik Yang di antaranya adalah tempat kita sekarang ini Koslawawoi Jalan ke arah Makassar Kemudian jalan ke timur Ke Palu khususnya Kita juga sudah tempatkan Ada 2 pos AKP Abdul Asis berharap Masyarakat bisa mudik secara teratur Dan tidak ada kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Khususnya pada saat musim arus mudik maupun balik Sehingga masyarakat bisa berkumpul bersama keluarga Dengan aman dan nyaman Pada saat lebaran Idul Fitri nanti Dari Kabupaten Sidraf, tim Liputan melaporkan Oke 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 selamat menikmati